Untuk selanjutnya, memang kendala, memang ada kendala Setelah saya pegang, itu pernah berprestasi sekali dua kali Habis itu mabung, mabung, terus kendaranya dimabung Terima kasih telah menonton! 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 tapi cuma sebentar, untuk itu pesawat pun terus ya dengan inovatif sendiri, dengan nanu sendiri saya coba perubahan dengan pakan-pakan artinya pakan seperti ini saya ubah setelah seperti ini kok, jadi baik saya lanjutkan, misalnya pakan tadinya yang dari pakan biasa, saya tingkatkan dengan paka dengan merek Parva Nutrient terus kita tingkatkan dengan Rock and Roll yang begini dari Mas Edwin berbeda-beda, seperti itu untuk saat ini memang Alhamdulillah, roket sudah, insya Allah sudah mulai stabil, sudah bisa dalam arti dengan setting pakanan atau makan atau app yang sudah saya atur, insya Allah ke depan tidak akan mengecewakan, insya Allah ke depan tidak akan mengecewakan dan mungkin bisa berdahan dengan stabil, karena selama tidak ada event pun, kami sering untuk mengadakan latihan atau kebedaan bersama di anggota SPS di Angsana sudah beskem seperti itu kalau meskipun tidak ada lembut tetap ada ngumpul barang ngecas seperti itu ya kebetulan dari SPS kami sudah sudah ada agenda setiap hari Sabtu kita mengadakan simulasi gantangan maksudnya gini simulasi gantangan itu bahwa kita mengadakan kebedaan tapi ditentukan dengan waktu dan ada juri juri pun dari kita-kita sendiri seperti itu untuk mengetahui bahwa burung-burung ini nanti yang akan muncul itu dari sini karena kita dengan sering kebersamaannya dengan sering kita tatap muka silahat dengan dua burung di gantangan terus kita sering latihan akan melihat burung ini yang layak untuk bisa nanti kita ngasih masukkan yuk tolong itu nanti besok ke latihan kita tingketing yang murah coba aja gak apa-apa gak usah terus kadang-kadang juga apa dari teman-teman sudah ada tangkepan wah oke pak kita tetap ngikutin aja ngikutin untuk bisa untuk karena apa semua kepingin prestasi burung seperti itu apalagi parva parva itu burung yang paling susah kalau saya susah daripada Jawa karena susah parva kalau saya setelah setelah habis mabung ke sini biasanya susahnya di parva itu kalau di Jawa saya gak begitu walaupun saya sendiri juga berkecepung di beranjangan itu juga pas pandemi mulai pandemi itu karena saya dulu juga pemain kicau tidak pemain banyak tapi pemain kicauan aja karena kebetulan saya di Jawa Jawa juga teman-teman kicau banyak sekali udah tahu semua yang senior-senior saya kira kalau sama pak Sewe banyak yang kenal itu dengan siapa kepingin ke beranjangan karena kepingin ketemu sedelur-sedelur lebih enaknya itu ya di beranjangan kalau lebih enak gak ada teriak gak ada apa tidur manis pulaunya juga bisa lebih awal pulaunya juga lebih awal seperti itu nah ini kembali lagi ke parva roket ini tadi problemnya berarti mencari settingan baru pas sama bu kayak gitu ya pak itu ketemunya diganti pakan kayak gitu ya pak terus kayak untuk perawatan-rawatan harian kayak gitu gimana pak kalau perawatan harian itu saya lebih enak karena siap pagi embun wajib itu wajib embun setelah embun sebentar kita semprot semprot embun kita embunkan lagi nunggu sampai ada matahari sampai dia matahari yang dihadap kipuan kalau matahari udah panas gini nanti kita ada waktu berapa 1 jam 2 jam kita cabut lagi untuk kita masukkan lagi kita dinginkan lagi sebentar jangin-angin paling kalau saya gak pernah parva salos itu enggak ya untuk roket roket tidak pernah salos untuk setelah kita jemur kita prodong lagi prodong lagi sore buka sebentar prodong lagi mandiin prodong lagi mandiinya pagi dan sore kalau saya berarti seperti embun itu khusus untuk roket ya ada yang saya terapkan tapi kebenaran japan enggak cocok enggak saya pernah terapkan ada masing-masing pakannya pun saya juga banyak pakannya macam-macam saya disini enggak saya pakai berarti untuk si roket dulu kan sudah prestasi ini apa yang dirubah selain pakan settingan atau gimana terserang dulu sebelum saya pegang itu dia dikatakan burung dingin burung dingin burung dingin burung dingin itu jadi dia boleh gak boleh kena panas itu dulu jarang dijemur memang katanya setelah saya pegang setelah mabung bulu bagus kok enggak jalan saya berubah sendiri ah saya harus berada panas saya berubah panas sampai dia bisa bunyi di kondisi pada keadaan panas pokoknya gitu baru seolah seperti itu jadi perubahan mungkin dulunya memang dingin itu karena faktor pakan apa enggak pakannya disana memang udah tinggi atau kalau informasi dari yang punya dulu memang settingnya sudah tinggi masih di dalam jalurnya untuk akhir-akhir ini ini memang kedepan ini saya juga untuk repot untuk mempertahankan ini nanti gimana kalau kita enggak perdanggang settingnya kadang-kadang berubah sudah berubah tapi kalau diberikan dari sistem settingan yang kunci enggak kalau saya enggak ada kunci ini tetap berdua dan kita kita ketemu teman-teman kita buka selalu enggak dibuat sempat tapi kita melihat burung yang kunci disitu sebentar tapi nanti untuk sebelum ganteng kita ada penambahan ya nah ini mohon maaf tadi saya sempat ngitir juga kayaknya di dalam ada tempat buat relaksasi burung ada krecik-krecik air ini orang burung setiap harinya ditaruh disitu atau gimana ya untuk burung beranjangan itu setiap harinya saya taruh di dekat kolam karena keterbatasan tepat juga saya langsung jadikan satu kita atur dekat dengan kolam kayaknya kok lebih asik untuk bisa ada suara air burung seperti itu wah ini memang luar biasa di burung kayaknya nyaman banget di orang juga pak di orang juga nyaman banget ini luar biasa sekali pak ini terima kasih atas patunya udah ngobrol panjang ini tentang beranjangan dan rawatan beranjangan mudah-mudahan pak sehat selalu nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih detail lagi terima kasih pak sehat selalu pak semoga sukses anggur-ngobrol kucilacap pas gitu selamat menikmati